Yo guys dan selamat datang di channel Gizang G15 Dan ya karena views Minecraft shaders kemarin itu masih banyak Jadi aku pengen bikin part 2 nya dari Minecraft shaders medium ke low pc Jadi kita langsung aja mulai ya Oke let's go Jadi teman-teman kalau kalian yang punya pc low sama medium Gak perlu sedih sama gak bisa pake shaders ya teman-teman Tenang saja disini pasti bisa Dan aku sarankan sebelum kalian menggunakan shaders Jangan lupa kalian gunakan Optifine Optifine itu gunanya adalah untuk memaksimalkan performa pc dalam Minecraft shaders kalian teman-teman Jadi software Optifine itu gunanya untuk menambahkan fps Kalau misalnya pc kalian low bisa ditambahkan fps nya Dan kalau benar-benar pc kalian low Jangan coba-coba pake shaders ya teman-teman Takutnya nanti pc nya panas dan bisa meledak Oke Kita langsung aja Masuk ke shaders nomor 5 Oke teman-teman sebelumnya kalian memulai video ini Jangan lupa kalian tinju tombol like nya Dan jangan lupa kalian tinju tombol subscribe nya Sekarang juga aku hitung sampai 5 detik Untuk kalian melakukan semuanya Satu, dua, tiga, empat, lima Oke makasih kalian udah like dan udah subscribe Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian ya Oke kita langsung aja mulai shaders showcase nya Sip Baiklah shaders kelima kali ini adalah Kokepik 13v6 teman-teman Dan ini Bisa kalian tebak Ini adalah low shaders teman-teman Ini untuk pc-pc kalian yang low Kalian bisa menggunakan ini Walaupun cuma mendapatkan sekitar 30-40 fps Tapi menurutku 30-40 fps itu udah playable banget Untuk kita bermain game Apalagi untuk bermain survival Series gitu teman-teman Dan ya ini adalah recommended one Karena kalian bisa lihat disini Wow sangat mansap 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 jiwa Ini adalah shader slow teman-teman Bayangin Shader slow aja saja Saja seperti ini Kalian bisa lihat nanti Ini ya Kalian bisa lihat rumputnya bergoyang-goyang gitu teman-teman Ah Indah sekali Dan airnya ini yang sangat tahap juga Kekombladnya teman-teman Wow Dan saya dari sini masuk ke dalam top kelima kita Dan kita langsung aja loncat ke top nomor 4 Ya let's go Jadi top keempat kali ini adalah SFLP shaders teman-teman Sama seperti di version sebelumnya Tapi ini lebih lengkap Karena sekarang SPLP shaders sudah ngeluarin versi baru Yaitu versi 1.12.2 Dan hasilnya seperti ini teman-teman Lebih indah daripada yang kemarin ya Lihat ya Ini low teman-teman Ini low Ingat ini untuk low PC Bayangin low PC saja sudah bisa memberikan performa seperti ini teman-teman Kalian lihat shadersnya Dan kalian lihat rumputnya goyang-goyang Dan airnya Oh my god ya Ini airnya pengen berenang ini saya ini Gimana ini saya pakai berenang Aku pengen berenang teman-teman Tapi gimana ya Waduh Oke jadi ini dia Low shadersnya SPLP shaders Itu dia di top keempat kita teman-teman Dan kita langsung aja masuk ke top nomor 3 Oke langsung saja Baiklah ini dia top ke 3 kita Teman-teman dia sudah masuk ke dalam top 3 Dan apa yang dipikirkan kambing disana Kambing Apa yang kamu pikirkan disana Oke teman-teman ini adalah top ke 3 kita Dan top ke 3 kita itu adalah Kokepik V6 juga Dan ini versi mediumnya teman-teman Wow ini medium loh Belum ekstrim ya Waduh ini medium guys Bayangin guys ini medium Waduh gimana ini Kalau kita lihat seperti ini teman-teman Kita bisa Apalagi kalau hujan Kita bisa dengan galau Menikmati pemandangan ini teman-teman Kalian bisa lihat Ini pemandangannya sangat galau ya Pemandangan ini sangat galau teman-teman Kalian bisa lihat Kalau kalian lihat disini Kalian sangat galau ya Kalau kalian tidak galau Berarti kalian Mantap Ini dia shaders nomor 3 kita teman-teman Ya ini Kelebihannya ya airnya Uh Mantap gila itu Airnya aja sampai kayak gitu guys Aku juga bingung Kenapa airnya bisa kayak gitu ya Uh Pengen berenang Uh Mataharinya Tonjolan mataharinya Seperti itu guys Dan ini dia masuk ke top 3 Kokepik V6 medium Yeay Ini kok poni nih Semua ini disini Oke oke Jadi kita langsung aja Terjun ke top Nomor Dua Udah masuk ke nomor top 2 nih Wow Baiklah ini masuk ke nomor Top 2 kita teman-teman Kenapa bentuknya biasa aja bang Bang kenapa bentuknya biasa aja Oke top kedua ini adalah Dr. Dritz Teman-teman Dr. Dritz Shaders ya Kenapa aku masukkan ini top kedua Karena ini the most playable Apa maksudnya Ya Ini sangat playable Teman-teman Dan Kalian lihat airnya Seperti asli Apa itu Dan ini juga medium shaders Teman-teman Jadi kalau kalian mau coba Kalian harus Menggunakan PC yang lumayan Hebat juga ya Bentuk saja Seperti ini teman-teman Ini mungkin dia kurang pencahayaan Tapi aku suka sama shaders ini Jujur Karena ya saat kita melihat airnya Dan ini juga enak Kalau dibawa untuk survival Teman-teman Dan Kelebihannya ya air Dan Babi Ya pokoknya Pokoknya itu teman-teman Ya lihat airnya Wow Sangat bagus ya Ini bener-bener mirip Air asli Ini bener-bener Cernih banget airnya teman-teman Dan saya pengen berenang ini jadinya Waduh Oke Jadi langsung saja Ini sebentar lagi Kita akan masuk ke top pertama Teman-teman Kira-kira Apa nih yang menjadi top pertama shaders Medium sampai low kita teman-teman Apakah kalian tahu? Kalau nggak tahu ya Kita langsung aja Terjun ya Langsung aja Let's go Wow Oh 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 Top pertama Yeah Ini adalah Shielders shaders Wow Kalian lihat bagusnya teman-teman Kalian lihat bagusnya disana Shielders shaders ini Memasuki top pertama Kenapa? Dengan spek medium Kalian bisa merasakan Seperti Waduh Ya seperti Pokoknya kalian seperti merasakan Ini adalah high shaders teman-teman Padahal ini medium ya Dan walaupun Ya medium ini Dan kalian bisa melihat Airnya disana teman-teman Wow Itu seperti Waduh 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 adem banget ya guys Wow Kalian lihat disitu Kalian pengen berenang Langsung kita berenang guys Lihat ini berenang Caranya berenang Eh terjun saya Eh Nah gini guys Wuh Wuh Gila Kalau berenang Eh kalau berenang Jadi ini dia guys Top pertama Itu adalah shaders Shaders medium juga guys Jadi jangan takut Kalau kalian yang PC nya Medium Kayak seperti Menggunakan GTX 750 Ti Atau Lebih sebagainya Ya minimal 650 Ti GTX Tapi aku juga Gatau kalau AMD ya Tapi aku Lebih menggunakan Nvidia Jadi aku lebih tahu Ke Nvidia Jadi Ya ini dia ya Ini shielders shaders Oke Jadi kalau kalian mau download Semua shaders yang sudah Aku rekam tadi Dengan gampang saja Kalian tinggal cek Deskripsi di bawah Dan jangan lupa Di download ya Oke Oke teman-teman Jadi segini dulu Aja video shaders Kali ini Kalau misalnya ada yang kurang Atau menurut kalian Shaders nya Wah ini seharusnya menjadi Top 2 ini Top 3 ini kan Kalau misalnya ada yang salah Jangan lupa komen Di komentar di bawah ya Dan jangan lupa juga Tinggalkan like Dan subscribe Untuk channel ini guys Kalau kalian pengen Part 3 nya Atau medium ke high Kalian tinggal buat Di komentar Dan aku langsung buat Untuk top 5 Shaders Kalau kalian mau Top 5 Resorspect Juga bisa aku buatkan Kalau misalnya like Ini banyak ya teman-teman Oke Sampai ketemu Di lain episode Shaders Showcase lainnya Dan ya Take care Dan dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax